Hai Oke jadi untuk rangkaiannya ini sudah jadi ya di rangkaiannya seperti ini sangat simpel kita akan coba tes ya ini menggunakan adaptor 12 volt kita colokkan ke listrik Oke nyala ya jadi nyalanya berketip seperti lampu split ya lampu strobu atau lampu pesawatnya Hai berketip seperti ini Hai nah jadi untuk proyek kali ini sangat menarik Hai penasaran cara buatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya Masjek di channel Masjek elektronik pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah proyek ya itu lampu strobo atau lampu besplit lampu pesawat jadi ini untuk eh berketip ya lampunya dengan menggunakan satu transistor satu buah LED dan satu elko dan satu resistor oke langsung saja kita buat untuk rangkaiannya ya oke pertama-tama disini ada sebuah transistor ya transistor ini nilainya adalah bentar saya flash dulu ini nilainya adalah BC 548 ya nilainya adalah BC 548 ya nilainya adalah BC 548 dan juga ada satu buah elko hai 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 elko nya nilainya adalah 1000 mikrofarad Hai seribu mikrofarad 25 volt ya hai 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 Oke 1025 volt kemudian Hai satu buah resistor dengan nilai 470 Ohm 470 Ohm hai 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 nilainya adalah kuning warna cincinnya kuning Hai ungu dan coklat Hai dan satu buah LED lampu LED Hai 3 volt ya Hai atau 1,5 Hai maksimalnya 3 volt ya oke langsung saja kita buat kita capi dulu untuk transistornya Hai Hai seperti ini ya Hai Hai Oke seperti ini Kemudian Kaki ini adalah Kaki ini Yang sebelah kiri adalah kolektor Tengah basis Yang kanan adalah emitternya Jadi untuk cara membuatnya Di sini ada satu buah led Yang kita butuhkan adalah Ini ya Jadi yang Ada strip Kecil ini Dia positif Mendapatkan resistor ya Kemudian yang negatif Yang lebar Siripnya yang lebar itu Itu yang negatif ya Jadi pemasangannya Seperti ini Oke Kita pasang Oke Sudah menempel Lanjut ke Penyelidiran elko nya Ini negatif ya Dan ini positif Ada tandanya Kita hubungkan ke Negatif ke led ya Langsung ke Negatif led Jadi negatif elko Terhubung dengan negatif led Oke seperti ini Kemudian untuk yang positif Kemudian untuk yang positif Elko mendapatkan Emitter dari Transistor BC548 ya Kemudian untuk Basisnya Ini tidak dipakai ya Jadi seperti itu Kita biarkan saja Lanjut Untuk TR nya 470 ohm Kita pasang Di emitter nya Oke seperti itu Kemudian kita tes Ini menggunakan Adapter 12V ya 12V 1000 mA Oke Ini yang positif Kita hubungkan ke resistor Lanjut ke negatif Negatif nya langsung ke led Seperti ini Maaf ini lepas Kita akan solder ulang lagi Oke Oke sudah Tersolder dengan baik ya Oke jadi rangkaiannya Sudah jadi seperti ini ya Jadi BC548 Untuk Basisnya kita biarkan saja Kemudian kolektor nya Terhubung ke Positive LED Yang kecil ya Kemudian Emitter nya Terhubung ke Positive Elko Dan mendapatkan Resistor 470 Terhubung ke 12V Kemudian Yang negatif LED Terhubung ke Negatif Elko Dan terhubung ke Negatif Power Supply ya Oke Saatnya kita akan Coba nyalakan ke Saya akan colokkan ke listrik ya Oke Sudah tertancap Kita tunggu sampai Elko nya terisi penuh ya Nanti dia akan bergedip Kita tunggu Jika basisnya kita sentuh Dia akan bergedip ya Seperti itu Kita akan tunggu ya Sampai Elko nya Terisi dengan penuh Dan bisa bergedip-gedip ya Oke Oke bagi anda yang Menyukai video ini Jangan lupa like Comment dan Subscribe nya Agar teman-teman Bisa mendapatkan Notifikasi Setiap Saya upload Video terbaru Di channel Masjid Elektronik ini Dan aktifkan Lonceng Notifikasinya Oke Sudah hampir penuh ya Kita tunggu dulu Sampai dia Bergedip Dia lama-lama Akan semakin terang Nah dia bergedip Nah sudah mulai bergedip ya Nah Jadi untuk projek kali ini Sangat menarik Teman-teman Bisa mempraktikannya Di rumah Pasti bisa Untuk pemula Yang belum mengetahui elektronik Pasti bisa membuat Lampu bergedip Seperti ini ya Lampu strobo Atau Lampu Split Sederhana Dengan rangkaian yang Sangat sederhana Sangat simple Ini kalau dipasang di Sepeda motor Pasti akan Terlihat lebih keren ya Lebih Bagus Jadi Jadi Untuk projek kali ini Sangat menarik Dan Untuk rangkaiannya pun Sangat simple Sekali Teman-teman Pasti bisa Membuatnya Jangan lupa subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan Bisa Membuat Saya lebih Bersemangat Untuk membuat Video Tutorial Tutorial Tentang Elektronika Oke Sangat menarik ya Untuk projek kali ini Sangat sederhana Mungkin teman-teman Bisa Screenshot Untuk Cara pembuatnya Agar teman-teman Bisa Lebih mudah ya Disini Saya menggunakan Transistor BC 548 Dan Satu buah LED 3V Dan Ada Satu buah Elko 25V 1000μF Dan Satu Resistor 470 Ohm Oke Sangat menarik Oke bagian Teman-teman Bisa Membuat projek ini Sangat simpel Sekali ya Mungkin sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Subscribe Sekian Sampai ketemu lagi Di channel Masik elektronik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Jack Elektronik Selamat menarik Pasal Selamat menarik Sekali Selamat menarik Selamat menarik Terima kasih.